hai 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 semua Assalamualaikum welcome back to my YouTube channel Oke di video kali ini ini seperti yang udah ada di judul aku mau bikin tutorial cara dibikin alis yang kayak aku ini yang natural yang menurut aku sih ini bagus ya buat pemula kayak aku mungkin kalau buat para makeup artist makeup artist ataupun orang-orang yang udah pintar ini tuh ah itu biasa aja deh gitu dan bahkan mungkin juga banyak banget ya yang menganggap tapi buat para pemula itu mungkin juga terkesan rumit dan susah ya jadi buat kalian yang pengen tahu gimana caranya tonton terus video ini sampai habis ya guys dan di akhir video ini aku juga bakalan kasih tahu gimana caranya ngerapihin si alis ini tanpa concealer ataupun foundation ya kalau kalian enggak punya di rumah jadi tonton terus video ini sampai habis ya jangan lupa juga buat like comment share dan juga subscribe ada pun peralatan yang utama banget kita butuhkan yaitu adalah si pensil alis ini kalau ada pensil alis kita mau gambar pakai apa produk alis yang aku pakai ini aku pakai produk dari Viva aku pakai sheet yang coklat kenapa aku pakai secang coklat karena itu dia terlihat natural ya jadi di wajah aku juga aku juga dia tuh cocok dia nggak terlihat kayak galak banget gitu tuh jangan lupa juga pensil alisnya kita rucingin biar gampang buat kita coret-coret di wajah kita ya dan yang kedua kita butuhkan yaitu spuli kalau nggak tahu spuli itu sikat ya sikat yang biasa itu kalau kita beli pensil alis itu kan ada yang separuh ada yang separuhnya itu pensil alis ada yang separuhnya itu seperti ini bukan sikat gigi apalagi sikat WC ya say ini sikat buat kita nyikat alis benerin rambut-rambut bulu alis kita yang bener-berantakan Oke guys langsung aja bikin ke tutorialnya gimana caranya bikin alis yang cetar membahenol ulala bagai jadi yang pertama kalau rambut alis kalian itu tebel wajib banget buat disisir terlebih dahulu ya aku sisir-sisir dulu sisir-sisir oke pokoknya semuanya bisa pecah ya kita sisir disuruh alam udah aku terus mau bingkai bagian alis bawah aku ini kita ambil dari yang paling tebel disini di tengah-tengah lah ya kalau kalian nggak tahu yang tebel di tengah-tengah aja kita kita segini kira-kira ya kalau kalian nggak tahu batasnya bisa diukur seamat ya seginilah seginilah ya pas segini terus kalau udah kayak gini kita bingkai yang alis sebagian atas kita sama ya di tengah jangan di depan kalau di depan nanti dia itu jatuhnya itu ngeblok jadi kayak sincar eh patah guys patah lanjut ya kita gambar karena alis aku ini nih yang lurusnya ini yaitu titik tertingginya disini jadi di atas sini aku langsung mau turunin ke bawah sampai sini nah kayak gini guys bingkainya setelah kita bingkai ini terus kita isi ini kita isi tengah-tengah si bingkai ini tipis-tipis aja dari tengah dari tengah jangan dari depan pokoknya dari tengah itu ke belakang sampai semua isinya ini sebentar ya gitu tertutup kalau udah kita isi ini si dalam bingkainya ini terus kita ukur lagi batas depan alis kipah itu sampai sini ya nih diubah nah terus kita kedepanan lagi sedikit jadi sedikit sedikit aja warnanya yang tipis aja udah lah ya udah kayak gini terus kalau udah kayak gini kita sisir sama ini sepulit ini yang pertama kita sisir juga alahnya dulu terus bagian depannya udah jadikan guys nah sekarang aku mau gambar yang satunya lagi guys ini dia alis yang barusan aku bikin gak apa-apa ini belum rapi banget nanti bisa kita rapihin nah sekarang waktunya kita ngerapihin ini si alis kalau kalian gak punya foundation atau concealer kalian bisa pakai hembody kalian buat pelantara ya dan juga sama si katen bat ini katen bat caranya gini kalau nya dikit aja orang cuma gue ngerapin doang ini aku terelin sedikit si katen batin ini ke si hembody oke biar terus kalau udah ini yang udah kita rapikan 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 ini mohon maaf ya kalau mata aku jaren ngeliatinnya kesana terus soalnya aku ngeliatnya ke layar hp gak ke kamera hp ini ini aku liatnya kesini tuh aku yang satu ini aku mau contohin pakai concealer eh concealer foundation jadi sama ya kayak yang tadi ini aku kasihin disini dikit dikit aja terus aku pakai ini kalau yang punya kuas pakai kuas gak apa-apa aku ada sih kuas tapi kuasnya segini ya Allah ini tuh nih kuasnya gede banget pakai kuas pakai kuas apa ini ya pakai ini deh oke hmm selamat menikmati nah guys selesai juga ini aku tutorial bikin alisnya sebenarnya ini tuh cepet banget aku kalau bikin itu penggunaan sampai 5 menit karena ini aku sambil ngomong sambil jelasin jadinya makannya lama sebenarnya ini tuh cepet, gampang, murah, mudah buru-buru juga bisa vlognya it's the best vlognya oke guys terima kasih udah nonton video aku sampai selesai jangan lupa buat like, komen, share dan juga subscribe video channel aku supaya channel aku ini semakin berkembang see you next video, bye 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 Terima kasih.